Surat tahajud merupakan salah satu ibadah surat sunnah yang keutamanya terdapat dalam Al-Quran Ada banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh ahli tahajud, baik di dunia maupun di akhirat Dalam penjelasan kali ini, dikisahkan seorang ahli tahajud yang memperoleh keutamaan berupa wajahnya yang bersinar dan menawan Sebagaimana kita ketahui, orang mendirikan tahajud tentu tak bertujuan untuk memiliki wajah yang menawan Kalaupun itu terjadi, adalah semata-mata karena karunia Allah yang diberikan oleh Allah di dunia ini kepada hambanya yang ikhlas dan istiqomah bertahajud Seperti dicatuhkan oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dan robohan hijrah dari Mekah sampai di Madinah Mereka disambut dan dielulukan oleh masyarakat Di antara yang hadir adalah Abdullah bin Salam yang waktu itu belum memeluk Islam Ia berkata Ketika aku menatap wajahnya, tergambar bahwa ia bukanlah orang yang pernah berbohong Kalimat yang pertama-tama diucapkan oleh Rasulullah SAW saat tiba di Madinah Sebagaimana diriwetkan dalam hadisnya Syahi Yang artinya Wahai manusia, tebarkanlah ucapan salam Berikanlah makanan Bersilaturahimlah dan salat malamlah ketika orang sedang tidur Miscaya kamu masuk surga dengan selama Hadis riwayat Ibn Majah Al-Hakim dan Tirmizi Umar bin Hotab Raudi Allah'an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Barang siapa salat malam dan salat itu dilakukannya dengan baik Maka Allah memulihkannya dengan sembilan perkara Lima di dunia dan empat di akhirat Di antara lima perkara yang di dunia ini ialah Tampak bekas ketatannya pada wajahnya Dalam hadis yang lain Bersana ada Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mendirikan surat tahajud Maka wajahnya akan terlihat alauk di siang hari Ada orang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri Ulama karismatik Damascus waktu itu Kenapa wajah ahli tahajud tampak menawan? Beliau menjawab Tidak usah heran Karena ketika malam ia berduaan dengan Allah Lalu Allah memancarkan nurnya kepada si abid itu Dikisahkan Kalau orang menatap wajah Al-Hasan Al-Basri Maka selama seminggu membuat khusuk mereka beribadah Hal ini tidak heran Sebab Rasulullah SAW mergaskan Menatap wajah ulama akhirat itu Menuai kebaikan Seperti membangkitkan semangat untuk beribadah Allahu yarhamu kiai haji Abdullah Syed Pendiri ponpes hidayatullah balik wapan Yang digelari dari tahajud Karena dalam setiap ceramahnya selalu mengangkat tahajud Menantang siapapun yang belum salat lairi Untuk salat lairi Bisa dibuktikan secara lahir ya Coba salat lair tujuh malam berturut-turut Kata beliau Sebelum salat lair silahkan berfoto dulu Setelah salat lair berturut-turut itu Berfoto lagi Lihat bedanya Bagi wajah akan kelihatan bersinar Menjalankan wajah kita Rumah ahli tahajud juga akan bersinar Rasulullah SAW dalam satu hadis Menegaskan kurang lebih Yang artinya Rumah yang didalamnya didirikan selat tahajud Akan bercahaya dirihat oleh penghunilannya Seorang sentriwati di ponpresidentullah balikpapan yang wajahnya dianggap jelek oleh ibunya Bisa menikahi dengan seorang pemuda ganteng Ibunya heran dan bercak kagum dengan berkata Pintar Betul orang pesantren membuat orang laku Lalu hal tersebut dijawab oleh K.H. Abdul Wasayyid Itu bukan kepintaran orang pesantren Tapi karena pengaruh salat lair Di wajah setriwati itu ada sebuah cahaya yang bersinar Sehingga orang melihatnya cantik Selain itu tentu karena doa-doanya ketika salat lair Mustajab Dalam kisah yang lain Diceritakan pula ada seorang wartawan ke Bangkok Ia dikena pengamal tahajud Ketika berdiri di depan hotel untuk mencari taksi Mencari rumah makan Tanpa diduga disapa oleh seorang sopir Are you Muslim? Padahal sang wartawan itu tidak memakai peci Sebagai salah satu identitas muslim Ketika ditanya kepada sang sopir Dimana ia tahu bahwa dirinya seorang muslim Sang sopir itu menjawab pada wajahnya Terpancar sinar seorang ahli ibadah Masya Allah Dan terkisah memang tahajud Menurut pengalaman seorang ahli tahajud Pada wajahnya memanjarkan cahaya keimanan Perkataannya dituruti oleh orang lain Analisa tulisannya tajam Dan akan mendapatkan perhatian dan kecintaan Dari orang-orang yang mengenalnya Indul Al-Hajj berkata Di antara mapah tahajud Pertama mengguburkan dosa Kedua mengenari keburan Ketiga mencerahkan wajah Dan keempat membugarkan tubuh Wallahu'alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!